Persija Jakarta akan menghadapi Persibandung dalam laga Liga 1 di Stadion Patriot Chandra Baga pada Jumat 31 Maret 2023. Duel Persija Jakarta Persus Persibandung akan dimainkan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Laga bergengsi Persija Persus Persib bisa disaksikan melalui Indosiar dan video.com. Persija dan Persib saat ini tengah bersaing di papan atas Liga 1. Persibandung ada di posisi kedua dengan nilai 59 poin, unggul 5 angka atas Persija Jakarta yang berada di peringkat ketiga. Dengan Liga 1 menyisakan empat laga bagi kedua tim, duel ini bisa dibilang jadi kesempatan terbaik bagi Persija Jakarta untuk bisa mengejar Persibandung. Andai masan kemayoran tak mampu meraih poin, terlebih kalah. Makin berat peluang Persija Jakarta untuk menggeser posisi Persibandung di peringkat ketiga. Persija Jakarta tidak akan didampingi sang pelatih Thomas Doe yang absen karena akumulasi kartu. Persija juga hanya punya jeda istirahat yang sempit, yaitu dua hari untuk laga ini. Di negara Indonesia, dua klub ini termasuk klub besar. Hal itu pun bisa dilihat dari kelas main sementara saat ini. Tim tidak melakukan banyak persiapan karena kami baru saja melakukan laga pada 28 Maret, ucap pelatih fisik Persija Paul Kennan. Sedangkan bagi Persib, laga melawan Persija juga jadi tempat menjaga peluang gelar juara Liga 1 musim ini. Mong Bandung masih punya kans juara Liga 1 meskipun terbilang sangat tipis. Persib punya keuntungan dari segi waktu istirahat bila dibandingkan Persija Jakarta jelang laga. Kami punya waktu selama satu pekan tujuh hari dan itu waktu yang ideal untuk mempersiapkan pertandingan. Kami bisa tenang dan tidak terburu-buru, pemain bisa latihan dengan bagus, dan rencananya kami bisa bertanding dengan maksimal, ucap Luis Mila. Persib Bandung saat ini tertinggal 10 poin dari PSM Makassar yang jadi pemuncah kelas men. Namun, Persib masih punya sisa satu laga lebih banyak. Dengan demikian, Persib wajib meraih kemenangan dari empat laga tersisa, dan berharap PSM tidak mendapatkan tambahan dua poin di sisa tiga laga yang mereka miliki. PSM sendiri akan bertarung melawan Madura United di waktu yang sama. Terima kasih telah menonton!